Halo Yudhubu Nari Masyo Oke Kalau kalian lihat ada jerawat disini Itu karena Sepertinya aku sedang alergi dengan Shampoo yang kupakai Dan akhirnya aku memutuskan Untuk menggantinya Dengan shampoo yang Biasa kupakai di Indonesia Mungkin teman-teman Twitter aku sudah mengetahuinya Karena aku sudah curhat di Twitter Oke anyway Sekarang ini aku mau buat video Dormitory Asrama National University Di kampus Yonkong Kampus medis Jadi beda dengan Kuanak itu Kampus pusatnya SNU Kalau disini yang khusus Untuk yang medis Kedokteran, kedokteran gigi Dan nursing Dan Asrama yang aku tinggalin ini Itu khusus untuk Mahasiswa post graduate Atau mahasiswa yang ngambil S2 dan S3 Karena kalau untuk yang mahasiswa S1 nya itu Ada Dormitory Khususnya mereka juga Ya tetanggaan lah Di bagian sana Nanti kalian lihat sendiri lah Oke So Stay tune Jangan kemana-mana Buat kalian yang penasaran Khususnya teman-temanku yang Sudah meminta video ini Apakah kalian minta? Pokoknya Ya begitulah Stay tune In 3 2 1 Oke Jadi Ini aku Baru aja pulang Dari Rumah sakit Alias lab Ya rumah sakitku itu Di bagian kanan Itu yang kalian lihat Bangunan tinggi Tapi itu cuma sebagian doangnya Keliatan ya Ya itu bagian labnya doang Yang keliatan Oke Waktunya kita menangguni Jalanan ini Menuju Ke Asurana Nah Tuh Tuh Nah itu Asurana ku Di mana aku tinggal Ini sih Di jurnya Pas sore sore Jadi Masih Sepi-sepi Orangku ada Pergi jalan-jalan Kali ya Karena malam Minggu Nah tuh So Deha-kyo-yon-gon Deha-quan-hak-seng-seng-hual-quan Ini artinya Asurana Mahasiswa Postgraduate Ya segitu Nah Begitulah Nah Kalau mau masuk Kita harus pakai Fingerprint dulu Jadi kalau Kalian gak terdaftar Fingerprintnya Gak bisa masuk Nah Nah Sekarang kita akan Menuju ke Dapur Gak banyak sih Yang bisa Dari dapur Empat sampah Terus Ya ini ada Microwave Ada induction Kalau masak Sini pakai Ya pakai microwave Induction aja Gak bisa pakai Kumpul Ada kulkasnya juga Dan disini Kalau kita mau makan Dapur Ya duduk disitu Sekarang kita akan Pergi ke Lantai Tiga Karena Di lantai Tiga Disitu Dimana aku tinggal Misalnya sih Aku naik Tangga Kalau lagi rajin Kalau lagi malas Ya naik lift Oke Aku malah kan Nah Nah Oke Kita sampai Kalau masuk Di dalam Rumah Harus Diin dulu Masukin password Di bagian kiri ini Itu tempat Sepatu Jadi lemari Sepatu Sepatunya Kalau disitu Aku bakal Ganti Sepatuku Dengan sendal rumah Dan aku ganti Oke Ini ruang tamunya Ya kosong melompong Ya gak ada Apa-apa sih Soalnya Kita juga Jalang ada Di doang Seringnya Di lab Atau rumah sakit Terus Ini ada Balkonnya Terasnya Kita juga Jalan Ke Balkon Seringnya Kalau pulang Di rumah sakit Yang langsung Pergi Ketempat tidur Tepar Kita bisa Lihat Bangunan lain Terus ada Pintu kecil Nah Pintu ini Isinya Heater 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 Merek Heater Bisa Dilihat Segini Ya Oke Masuk lagi Sekarang kita Menuju ke Kamarku Ini Ini Sebelum aku Shooting Aku Sudah Rapihin Karena Sebelum itu Seperti kamar Yang habis Dipakai Labrak Pelakor Berantakan Mempampungkan Aku habis Siapun Ujian Nah Ini tempat Aku tidur Guys Ini Cuma Untuk Kelihatan Sok Pintar Aja Sok Rajin Nah Ini Aku mau Pamer Ngomong Enggak Situ Sebagai Motivasi Setiap Pagi Nah Ini Dia Asrama Untuk Mahasiswa S1 Tetanggaan Aja Tutup Aja Nanti Orang Lihat Nah Ini Aku Taruh Barang Barang Disini Tuh Ada Indomie Oreo Ada Jojo Bejo Untuk Masuk Angin Nah Ini Sih Ada Bubuk Oreaku Untuk Belajar Bahasa Korea Dan Di bawah Itu Penuh Dengan Kertas Kertas Waktu Mau Ujian Itu Tempat Kutaruh Pakaian Yang Baru Sekali Dipakai Nah Ini Untuk Pakaian Kontor Ini Demari Setelah Sih Lagi Lagi Nah Oke Sekarang Aku Bakal Menunjukin Kalian Tempat Aku Membersihkan Diriku Dari segala Noda Dan Dosa Yaitu Kamar Nanti Ada Tiga Lampu Untuk Cermin Ini Lampu Untuk Toilet Ini Lampu Untuk Shower Tiga Pada Sendau Dulu Biar Biar Tuk Lampu Lampu Jadi Jadi Kamar Mandi Ini Kita Sharing Bathroom Jadi Kayak Satu Jenit Ini Kan Ada Tiga Orang Yang Tinggal Lampu Masing 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 Punya Satu Kamar Tapi Cuma Satu Kamar Mandi Doang Dipakai Tiga Jadi Aku Sharing Dengan Buat Kube Mait Aku Kamarnya Tiga Tiga Kita Sekarang Mari Tidak Gimana Cuci Lampu Mengajak Kalian Kempat Laundry Jadi Asal Menjok Punya Tempat Laundry Full Dengan Musing Cuci Dry Dan Seterikan Nah Coba Kita Akan Kemana Kita Akan Ke Desa Basement Ciha Il Cing Oke Ini Penuh Dengan Pengumuman Dan Larangan Larangan Dalam Moving Itu Ada Cermin Oke Kita Kek Kiri Dan Disenilah Tempat Kita Nge Laundry Nah Banyak Misin Cucinya Yang Angkat Gitu Tutupnya Itu Artinya Lagi Nganggur Yang Tutup Gitu Artinya Lagi Pake Artinya Untuk Mencuci Nah Disini Ada Dryer Juga Jadi Habis Cuci Masuk In Dryer Nah Disitu Kalau Kalian Rajin Aku Sih Gak Rajin Ya Gak Ada Waktu Untuk Nyutrika Bisa Nyutrika Disini Oke 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 Misikin Kita Tunggu Aku Lagi Nunggu Waktunya Berapa Lama Tunggu Untuk Dibendahin Ke Dryer Tunggu Satu Jam Satu Jam Terus Balik Lagi Untuk Tendahin Ke Dryer Sekarang Aku Mau Nunjukin Gym Jadi Mas Lama Ini Juga Punya Gym Untuk Mahasiswa Mahasiswa Jadi Kita Enggak Usah Pergi Keluar Lagi Untuk Mencari Jadi Member Di Tempat Gym Lain Pergi Aja Ke Gym Mas Lama Teprek Sejarah Menceng Di Mas Menceng Mas Orang Ada Nah Ini Tempat Parkir Mas Mas Member Mobil Tembus Ke Cini Ada Kamar Mandi Toilet Oh Rupanya Ada Mas Mas Dalam Yaudah Kita Shooting Cepet Aja Itu Adet Treadmill Ata Kalau Di Gym Lain Nggak Enak Soalnya Nanti Mereka Nggak Nyaman Menotaganya Kalau Lagi Di Shooting Oke Segitu Aja Oke Segitu Aja Dorm Tour Nya Akhir Sisi Udah Cukup Ya Mencakup Semuanya Meskipun Tadi Yang Di Gym Nggak Terlalu Detail Karena Ada Beberapa Mahasiswa Yang Lagi Olahraga Dan Agak Okur Kalau Aku Coba Untuk Shooting Di Dalam Jadi Nanti Merekan Nggak Nyaman Gitu Jadi Kalau Kalian Mau Tahu Lebih Lanjut Lagi Lebih Penasaran Lagi Dengan Dorm Ini Silahkan Kalian Menjadi Mahasiswa SMU Dan Mendaftar Mengapply Untuk Tinggal Di Asrama Ini Oke Sekian Aja Aku Mau Mandi Bye 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 Bye